Intro Halo semuanya welcome back to the channel Saya Serendian Berwar kembali lagi menemani kalian Dalam sesi-sesi kita teman-temannya Jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk subscribe, like, share, dan komen Bagi yang sudah bergabung kembali selamat datang ke Bali Jangan lupa nyalain loncengnya biar tau kapan gue bikin konten baru teman-teman ya Alright kali ini kita bakal mainin Roblox teman-teman Kenapa gue mainin? Karena dulu gue main banget yang Resort Tycoon 1 dan gue suka banget ya Ini udah ada yang kedua namanya Resort Tycoon 2 teman-teman ya Dimana tugas kita hanya nginjek-nginjek aja Sementara bikin-bikin hotel teman-teman ya Tapi entah kenapa sangat satisfying sekali ya Enak aja gitu ngeliatnya, enak gitu ngeliatnya ya Jadi makanya kita terusin aja teman-teman Dimana kita adalah free player alias pemain gratisan Jadi kita, saya gak pernah ngisi topap apapun ya disini teman-teman ya Ya kecuali ya perlu banget teman-teman ya Kita sekarang udah ngumpulin duit disini sekarang 3.000 ya teman-teman ya Kita beli tempat duduk dulu Dan gue suka banget desain dari tempat ini teman-teman ya Mereka tuh bikin gamenya bagus gitu ya Sebentar Musiknya mungkin tak kecilin dulu satu ya teman-teman ya Gue suka banget yang developer ini teman-teman ya Entah kenapa dia bikin game itu bagus banget Dan gue sebagai ya kita bilang orang dewasa yang main game ini ya Cukup seneng teman-teman ya Karena apa yang dibuat di sama game ini tuh cukup bagus teman-teman ya Dan membuat happy ya Jadi tuh happy, untuk maininnya tuh happy gitu teman-teman ya Cukup nginjak-nginjak aja Dan saya rasa ini semua orang bisa Karena ini kita kebanyakan orang-orang gini Kadang-kadang kita gabut ya Gak tau mau ngapain ya Dan yang kita punya hanyalah waktu Jadi ini sangat menyenangkan sekali buat dimainin teman-teman ya Jadi kita lihat disini kita membangun hotel Tapi kita gak usah capek-capek ngedesain Mereka yang desain kan kita cuma cukup ngumpul duit teman-teman Lihat gue udah jadi Di semua resort tycoon itu teman-teman Pasti ada fountain-nya teman-teman Dan hotel awalnya bentuknya kayak gini teman-teman ya Wah udah seribu aja gak tuh Oke gak apa-apa kita punya duit teman-teman ya Apa itu? Clear debris Oke kita hancurkan dulu yang jelek-jelek ini Do you want to add to favorites? Yes Oh sekarang ada Sekarang Roblox udah beda teman-teman ya Udah berbeda ya Dia punya menu aja udah beda banget teman-teman ya Cuma kalian lihat dia Tuh Entah kenapa tampilannya sekarang jauh lebih dewasa teman-teman ya Jauh lebih rapih gitu teman-teman ya Gue gak tau kenapa Tapi ini di dalam ini sebenernya juga masih banyak yang belum gue beli Entah kenapa dia nyuruh gue beli yang di dalam Eh yang di luar Padahal yang disini belum selesai teman-teman ya Oke duit kita masih berapa? 2.710 Ambil ngumpul duit teman-teman ya Kita beli dulu tembok-temboknya Karena hotel kita ini adalah sumber Pemasukin duit kita teman-teman ya Semakin banyak kita jadi Kalau basically game-game yang seperti ini Tycoon ini Semakin banyak yang kamu beli Ya usahain dulu tips dan triknya Beli dulu yang harganya murah-murah teman-teman ya Jadi misalnya ini ada 4.5 Nah itu 200 Nah kita bikin dulu yang sana Karena semakin banyak yang kita injek Ya semakin banyak yang kita beli ya Itu akan membuat penambahan duit kita lebih cepat teman-teman ya Nah ini kalian lihat sekarang ini Udah ngumpuli 5.600 teman-teman Lebih cepat Alright Ini apa nih nambah apa di belakang sini Coba kita lihat 120 Nambah aquarium Alright Oke kita coba naik lagi ke lantai atas Karena petunjuknya Dan dia juga gak susah karena Ya ini kakek-kakek nenek-nenek juga bisa main ya Ini roofnya 500 teman-teman ya Gak apa-apa duit kita masih ada Nah ini ada lighting 2.5 Lighting dulu teman-teman ya Baru kita injek lanjut ke balkoni Ada lagi 4.5 disini kita tambahin pilar Ini hotelnya sekarang jadi lebih mewah teman-teman ya Jauh lebih oke ya Oke di luar sini ada yang bisa kita injek Oh tidak ada teman-teman ya Tidak ada ya Oke kita memang harus ke bawah teman-teman Apakah resort sign ya Entah kenapa ngelihat resort-resort kayak gini Kayaknya pengen nuansa berlibur gitu ya teman-teman ya Ini kayak pipe-pipenya di Hawaii gitu ya Tempat-tempat yang berpantai Mungkin paling deket di Indonesia mungkin Bali Kalian teman-teman ya Oke jadi gue gak tau kenapa disuruh Tapi gue udah disuruh beli yang Beli jalanan teman-teman ya Kita disuruh beli tempat parkir Udah ada tempat parkiran segala teman-teman ya Kita beli lampu dulu untuk di luar Karena ini dia bisa malam teman-teman ya Expand island seribu teman-teman Gak apa-apa kita expand aja Sup Kita beli jalannya 300 Makin-makin jauh ya Tapi sementar Sebelum kita menjauh dari sana teman-teman Kita ada baiknya kita ngumpulin duit dulu Di lobby hotel teman-teman Jadi kita yang perlu kita injek itu cuman Kayak komputer ya Kayak mesin kasir Kalau kalian pesen biasa pesen McD Nah ini kayak gini ya Cuma kita pantau-pantau dulu Apakah disini ada sesuatu yang bisa kita injek lagi Yang kayak gini jangan di injek teman-teman Ini berarti robux teman-teman ya Cukup game ini cukup kok Enjoy dengan gak keluar robux juga bisa Cuman waktunya aja lebih lama Awas hati-hati jurang teman-teman Karena kalau jurang itu berbahaya sekali ya Sebenarnya sih di robux sih tidak masalah teman-teman ya Mau jatuh juga gak apa-apa ya Alright Kita langsung aja menuju ke tempat sana teman-teman Karena udah gak ada lagi yang bisa kita kerjakan di gedung utama Mungkin itu kita sebut aja lobby ya Sistem resortnya mungkin ada vila-vila Karena gue gak tidak menemukan Ada ruangan disana teman-teman ya Gak ada ruangan tempat nginep Tapi lebih ke orang-orang check out aja teman-teman ya Orang check in check out ya Oh ini apa nih Buy wooden dock Oke kita beli dulu dermaga Factory foundation Oke kita harus membeli Fabrik katanya teman-teman Oke ini sumber penghasilan kita kah Nah ini kalau ada 15 per second Ini mesti kita kerjain teman-teman Kenapa? Karena ini menambah duit ya Dimana duit kita sekarang penambahannya 110 per detik teman-teman ya Oke overhang Overhang ini apa? Oh kanopi Kanopi Kita disuruh beli lampu dulu 750 disana Loading area 1000 Gak apa-apa kita beli dulu yang bisa kita beli Factory sign Kita beli tangki untuk susu Duit kita sekarang masih 3220 Kita disuruh beli loading area Drink table Oh ini nambah Oh my god kurang duit kita teman-teman ya 2500 Itu untuk bisa nambahin duit teman-teman ya Nih kalau kalian lihat disini Ini drink dropper ini buat nambahin Pemasukan income kita lagi teman-teman ya Alright sekarang saya dalam kondisi stuck Dimana duitnya belum terkumpul teman-teman ya Kita ada baiknya kita nongkrong dulu disini ya Yang menyenangkan dari game ini tuh vibe-nya gembira ya Dan buat orang-orang kayak gue Main-main game kayak gini tuh bikin seneng teman-teman ya Lebih ke pemuas hati lah Kita bisa ngeliat disini ada pabrik sedang bekerja Ternyata ini adalah pabrik pengolahan kepala Eh kelapa maksud saya ya Kelapa ya Kelapa ini entah direbus tadi apain disini Terus dibawa terus dipress Gue gak tau diapain teman-teman ya Set Ini pada meleset semua teman-teman Set cuman gak diapain teman-teman Nah ini iya nih baru dipotong teman-teman ya Set gitu dipotong Nyampe disini Dan sama babang yang satu ini Dihias menjadi minuman teman-teman ya Alright alright babang Oke duit kita sudah lumayan terkumpul 5.000 kita ingin lihat 5.000 oke Let's go Mari kita menambah lagi Karena duit kita sekarang 135 per detik teman-teman ya Oke disini ada wooden dock 1250 Oke disana Disana tidak ada apa-apa ya Kita beli lampu dulu Untuk cahaya Wooden foundation Oh ini tempat Toko papan seluncur teman-teman ya Kita beli temboknya Dan duit kita sudah mulai Habis lagi Dan kita disuruh lagi ke sana teman-teman Jadi dia memang sistemnya Agak lucu juga ya teman-teman ya Padahal disini belum selesai Belum kita Belum kita apa-apain Belum kelar Tapi dia udah nyuruh kita Balik ke sana teman-teman ya Ada baiknya sih kita bereskan dulu yang ada disini Dengan tujuan supaya Kita gak bolak-balik kesini ya Ini panah ini gak selalu harus diikutin teman-teman Kalau kalian melihat disini ada tempat yang belum dikerjakan Maka Lebih baik kalian bereskan dulu ya Ngapain bolak-balik Speedbot 10.000 Aduh mahal sekali Untung mantasnya cukup tajam teman-teman ya Kalau gak tajam kita gak kelihatan apa yang ada disana ya Iya Oke kita beli atapnya dulu 2.000 Nah ini Menambah 2.500 Kita beli lampu Ini ada menambah 3.500 Ya ampun Nah sekarang dia berubah lagi tanda ya teman-teman Berarti dari area sini kita akan balik lagi ke lobby utama teman-teman Dimana di lobby utama mungkin ada sesuatu lagi yang bisa kita beli Mungkin kamarnya kali ini teman-teman ya Oke kali ini Oh udah terkumpul 7.000 Lumayan Kita harus bikin dulu yang utama adalah untuk penambahan duit dulu teman-teman Sekarang udah 179 per detik Kita beli dulu ini dong Softboard ya Itu lebih penting Penambahan duit sekarang udah 202 Kita beli pintunya Oke duit saya tidak cukup Tinggal satu lagi 2.500 Saya rasa sih sebentar juga Ter-cover ya Karena kita sekarang udah 202 per detik ya Kalian pasti bingung kenapa bang ditaruh-taruh begini Karena saya suka nge-lag teman-teman Saya harus mantau selalu ping saya berapa teman-teman Koneksi internet saya dengan server Roblox ini teman-teman ya Saya cukup enjoy ya Dulu saya cukup skeptis ya teman-teman sama Roblox ini ya Ini gimana kanak Ternyata gak juga Sebagai orang dewasa yang bermain game ini Saya cukup enjoy sekali teman-teman ya Karena kita saking enjoynya bisa nge-chill disini ya Saya pernah bahkan teman-teman pas lagi gabut gak ngapa-ngapain Itu saya cuma nongkrong di lobbynya cuma buat dengar musiknya Sama menikmati vibesnya Karena gambarnya ya Mengingatkan saya sama gambar-gambar ala-ala Fortnite teman-teman ya Jadi yang kartuni Tapi menyejukkan mata gitu ya teman-teman ya Oke ada baiknya gue balik dulu kesini untuk ngambil duit dulu Karena tempat pengambilan duitnya tampaknya jauh oke Ini kurang sedikit 15.000 Saya gak suka angka 14 gitu gak demen ya 13-14 kayak kurang afdol gitu ya Oke kita lihat disini ada oke clear debris aja kita butuh uang 5.000 ya Bikin jalan Kita bikin parking lot lagi Kita beli lampu aja udah 3 Jadi makin lama makin mahal teman-teman ya Nah duit kita udah gak ada Dan kita harus balik lagi Sambil ngumpulin duit lagi teman-teman ya Paling gak at least mungkin 20.000 lah ya Ini ada lagi nih sesuatu yang Ya suruh saya Buat kesana ya Oh ada tempat baru ternyata Buy hallway Oke jadi sekarang kita baru disuruh Untuk menyelesaikan ada disini teman-teman ya Nah ini gak akan cukup teman-teman Gak akan cukup ya Oke kalau cash dulu udah 10.000 Saya pengen liat dulu hallwaynya seperti apa Karena penambahan juga nih Menambah duit nih Oh enggak ini malah gak nambah duit 202 per detik Yang bener-bener berarti disini di game ini Bener-bener kalau misalnya ada plusnya Warna hijau baru menambah duit ya Yang disana belum selesai Kenapa belum saya selesaikan karena Kita ngincar yang deket dulu teman-teman ya Nah Kita ngincar yang deket dulu Karena kan ini kan bolak-balik ke sana cukup jauh ya teman-teman ya Kita beresin dulu yang ada disini Yang deket dengan proses pengambilan duit ini ya Oke saya harapan saya sih Semoga di depan sana ada lagi sesuatu yang buat kita Nambahin lagi Duit kita teman-teman ya Jadi game ini sebenarnya gak perlu bayar robux Sekalian cukup tinggal AFK aja Untuk ngejar duitnya ya Oke ternyata besar sekali teman-teman Ini jauh lebih besar dari resort tycoon yang pertama ya Resort tycoon pertama itu gue inget banget Ada di bawah tanah Ada lapangan terbangnya disana Kalau kalian yang pernah main Ada docknya sebelah kiri Ya teman-teman ya Dulu kita percaya pernah main ini juga teman-teman Sampai tamat ya Sampai habis progressnya ya Kali ini pasti lebih banyak lagi teman-teman Oh ini ternyata ada setting disini ya Musiknya akan saya matikan dulu ya Saya takutnya copyright ya teman-teman ya Copyright Karena robux ini yang tidak terduga adalah musiknya yang bercopyright banyaknya teman-teman ya Oke ini ada candy shop Pikiran saya adalah candy shop berarti menghasilkan duit teman-teman ya Candy shop harusnya menghasilkan duit Disitu ada pool area 10 ribu ya teman-teman ya Pool area 10 ribu Sementara duit saya masih belum bertambah ya Pemasukan saya masih 202 per detik Masih kurang ya Masih kurang Ini cuma bawah 8 ribu Tapi daripada kita bengong-bengong Langkah bagusnya kita langsung ngerjain aja teman-teman Ini ada yang potensi nama duit gak Ini furniture Ini kayaknya kamar teman-teman ya Kita beli dulu carpet Kita beli candy nya Neon dulu gak apa-apa Dan uang kita kurang lagi teman-teman ya Gak ada lagi disini Tidak ada yang menambah duit gitu teman-teman ya Disini kita lihat Oh 15 menit Play with friend tambah 10% Roblox preview tambah 15% Dua kali money kita harus keluarkan Robux teman-teman ya Sayangnya saya main lagi sendiri teman-teman ya Saya lihat teman-teman saya sih Memimpah yang lain udah kelar main ini ya Mereka udah main duluan ya Kemungkinan besar karena waktu kita yang gak bersamaan Jadi mereka memutuskan untuk main sendiri Oke kita beli dulu 4500 Nah Ini dia Tambah 15 per detik Itu tadi jalan pikiran saya teman-teman Candy shop terpikir Oh dia jualan permen Kalau jualan permen harusnya Ada menambah duit kita teman-teman ya Ini gak bisa dikasih yang dekat sebelah sana kan Jadi saya gak usah bolak-balik gitu Saya udah nyampe 100 ribu yang udah saya kumpulkan teman-teman ya Dapat badge-nya Dapat award-nya teman-teman ya Sampai 100 ribu Oke Candy dropper Ada lagi teman-teman Candy dropper lagi Oke 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 Sekarang udah 242 per detik Lebih kenceng lagi teman-teman Bertambah sekian persen lagi teman-teman ya Untuk ini Mungkin nanti video ini juga tidak lama-lama teman-teman Saya takut banget kalian bosen nungguin saya Naik maju-mundur-maju-mundur seperti ini Mungkin nanti saya gerindingin dulu sepanjang-panjangnya Sampai nanti duitnya cukup teman-teman ya Kalau udah sampai duitnya udah cukup Baru tinggal kita beli semuanya teman-teman ya Alright ini Masih ada dalam toko yang belum selesai Dissertable Nah toko kita udah selesai Kita belikan desain Disana ada ruangan Oke kita bereskan satu ruangan tamu dulu Kita lihat sampai mana nih Ini atapnya aja belum ada teman-teman Ini ada lantai duanya Saya yakin banget ada lantai duanya Karena di atas itu nyambungnya ke lantai dua sana teman-teman ya Ini masih banyak banget pekerjaan yang harus kita lakukan disini teman-teman Mungkin sekali perlu mungkin berapa juta gitu ya Jadi kita langsung tinggal injek Injek Nggak usah bolak-balik seperti saya teman-teman ya Karena ini konten dan saya langsung record di tempat Wow Enjoy your stay Decoration Kita beli Oh ini Ini macam villa teman-teman ya Kita beli lampunya dulu Nah ini juga menambah nih Room service 3500 Kurang duit teman-teman ya Enak Ini yang saya bilang enaknya main game-game Roblox ya Jadi bisa dinikmati sama tua dan muda Tapi buat adik-adik sekaliannya Jangan lupa ya Game Roblox itu juga ada yang menyesatkan ya Sampai ada yang Kemis-kemis minta robux ke orang tuanya Ada yang nyolong Ada yang maling Ada juga beberapa orang yang mengalami kekerasan Ini ya Kekerasan disini yang dilecehkan gitu teman-teman ya Gara-gara Ada beberapa pihak oknum lah ya Yang kita bilangnya yang tidak sopan Yang ingin mengganggu adik-adik teman-teman ya Banyak orang aneh lah intinya di luar sana ya Nah ini udah mulai malam teman-teman ya Jadi makanya disini ada sistem lighting Karena dia dinamik Ada pagi siang sore malamnya teman-teman Tadi kalian bisa lihat kan mataharinya udah mulai condong Kita sambil duit lagi Oh kita disuruh ngambil duit terus teman-teman Berarti duitnya tidak akan cukup kata dia Lu ngambil lagi deh katanya gitu ya Saya gak tau nih maksudnya berapa Tapi kita langsung kerjain aja teman-teman Oh tunggu-tunggu Tidak konsisten Ini duitnya 13.543 Saya gak suka angkanya Nah 13 gak demen gak demen Oke Kita beresin dulu yang sebelah sini teman-teman Saya tau disini masih ada tempat lagi ya disini ya Masih ada ruangan lagi ya 4.000 Ini kamar berikutnya kita beli furniture Kita beli light Setting Kita beli room service Menambah duit teman-teman 6.000 6.000 teman-teman ya Candy shop kita juga udah jalan Pabrik kita juga udah jalan disana Udah bertambah 276 Nanti kalau udah di ujung-ujung teman-teman Disini duitnya bener-bener udah gak ada obat ya Bahkan kita nanti bingung Ini duit mau di apain lagi gitu ya Kayak 13 Saya gak doyan Saya gak doyan Hitungin dulu sampai nambah sekitar 2.000 ya Karena dia per detik 276 cukup kenceng Nah 15.000 teman-teman ya 15.000 15.000 disini sudah cukup banyak bisa beli ruangan teman-teman ya Alright kita langsung masuk ke ruangan yang itu Ini ada suite teman-teman Ini pasti ruangannya lebih mewah lagi Kita beli ini dulu karena ini fungsinya lebih ke penambahan duit kita per detik Enjoy your stay teman-teman ya Wah dapet ruangan kayak gini juga sih mantep banget ya Kita beli suite-nya Decoration-nya udah bisa kita beli Dengan duit yang tersisa Kita disuruh Oke ini ada second floor 7.500 Apakah kita ngumpulin 10.000 buat beli pool area teman-teman ya Oke ini udah ada 11.000 sih teman-teman 12.000 Coba kita beli pool area-nya Karena saya mau kontennya ditutup dengan penampilan yang sudah sangat wow gitu ya Oh shit Ternyata pool area-nya yang 10.000 tuh belum jadi kolom renangnya teman-teman Masih area-nya doang ya Masih belum selesai teman-teman ya Alright gak apa-apa 7.000 Ini bahkan area sini pun belum selesai semua Ini bakal epic bakal gede banget teman-teman ya Bakal gede banget Oke kita masih masuk ke dalam ruangan suite dulu Karena saya ingat banget di ruangan suite belum kita apa-apain ya 3.500 Oke duit kita tidak cukup lagi teman-teman ya Masih kurang Masih kurang Karena ini progressnya sangat lambat sekali ya Harusnya sih harusnya kita belinya yang double money Tapi gak perlu lah teman-teman ya Ini untuk menemani kalian dulu teman-teman Karena sekarang lagi di steam juga lagi tidak ada game yang menarik teman-teman Untuk kita mainkan Saya cek saya cek saya pantau-pantau Belum ada game yang kita bilang wow gitu ya Dan yang cocok buat kalian gitu teman-teman ya Jadi makanya saya putuskan udahlah kita balik dulu ke Roblox gitu ya Karena Roblox banyak update ternyata teman-teman ya Ini ada bedroom decoration ya Bedroom dulu lah Beli lampu Nah penghasil duit 7.000 Oke kalau kita selesaikan ruangan yang ini Yang kamar suite ini kita tutup videonya teman-teman ya Karena nanti itu kalian saya akan saya akan gerinding dulu Untuk supaya bisa tinggal injek-injek aja kelar gitu teman-teman ya Oleh udah 11.000 12.000 duit kita Alright kita langsung aja ke suite mudah-mudahan cukup teman-teman ya Dengan duit yang seiprit yang seala kadarnya ini Ini benar-benar cukup ya Ini 299 nih Dikit lagi kita tambahin kita injek ini Pas 300 Oke kita beli decoration 4.500 Ini ada 4.000 Dan kelar sudah ruangan suite kita teman-teman ya Apakah kalian tertarik untuk tinginap disini? Kayak sih tertarik banget ya Karena ruangannya begitu besar Sangat bagus teman-teman ya Dan kita udah disuruh cari duit lagi ya Oke Terus dengan janji kita Janji-janji saya lebih tepatnya Dimana kalau sudah selesai sampai suite disana Saya akan udahan dulu Karena saya gak mau kalian bosen teman-teman ya Jadi biarkan saya mengumpulkan duit disini Nanti kita akan sambung lagi Begitu duit saya udah banyak Dan tinggal diinjek saja teman-teman ya Alright semuanya Terima kasih semuanya yang udah nonton konten saya Terima kasih banyak Semoga kalian terhibur selalu Dan sampai jumpa lagi Dadah